ya oke balik lagi di bang bong update ya bang ya gua gak pernah gua gak tau ini apaan lu gak pernah tau ya gak tau ini apaan suara kencangan dikit bro soalnya kita kali ini pake song boom model bukan jepit jepit itu ya gak jepit jepit nama bintang jelasin kita di segmen apa ini ini adalah segmen perkenalan barang-barang oke jadi kalo ada barang masuk ke bang bong kita keluarin iyalah kalo gak dikeluarin agak bonyok ya iya dengan cara di promosiin disini jadi barang-barang apa aja bisa gitar bisa kabel apa jadi macem-macem barang-barang kita promosiin di ini update ya update namanya apa sih nama acaranya lupa gua bang lah iya bukan yang apa tadi bang bong update itu kan sebenernya ada ya bang bong namanya apa gitu ya oke kesempatan kali ini kita suruh sam cariin nama buat acara kita eh kenalin ini ada samuel sam ya sam chris sam chris sci 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 apa terserah lah ribet banget namanya bang ya iya pokoknya itulah sam chris dah gimana sam kita mau minta hmm tolong dikasih nama ini segmennya apa bersama bintang hahaha kan biasanya gak ada buah kan pasal bersama bang bong iya apa segmen update ini lebih cocok namanya apa sam iya tadi bang bong update udah oke oh oke bang bong update udah oke kali ini kita kedatangan ini nih coba kasih liat kamera ini ada ini brand lokal nih bang ini lokal lokal ini ini merknya melinda vena 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 melinda vena melinda vena melinda vena melinda vena melinda jadi ini baru dateng nih ada berbagai tipe yang sam pegang ini model telenya ini telenya ya yang bintang pegang strutnya ya strut oke sekarang dari coba bang lo perhatiin ini kayak gimana ini berapa sih harganya kalau boleh tau kapan ntar aja hmm 3 jutaan udah 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 begini 3.250.000 1 brother 3.250.000 kalau ini 3.200.000 gue langsung check out 3 juta doang ini apa sih? emang apa sih? kupu-kupu ya ini? kayaknya kupu-kupu ya oh iya bener kupu-kupu ya logo Aerosmith apa sih? ada gak sih Aerosmith yang kupu-kupu nih? banyak slang iya slang juga ada sih oke kita lanjut lagi ini Vena Guitars oke brand lokal 3.250.000 ini sama nih harganya di dua-duanya? sama-sama dari coba bang Sam ini yang ngerti gitar nih bang menurut lo ya kayak gimana lo coba boleh lihat penampilannya eh bukan locking sorry maksudnya kluson style tuner vintage vintage kluson style gitu terus 22 berarti 21 22 nice semuanya oke double binding ini kalau tele kalau gue pribadi kalau misalkan tele liat tele begini nih tele hitam terus double bindingnya warna putih oke itu langsung jatuh cinta memang langsung jatuh cinta ya iya tapi terus mau beli nih dibeli tadi 3.200.000 kan? iya 3.250.000 oke terus dia 3 way mantap pick up single-single ini gak ada bukan untuk coil tap ya ngapain coilnya single-single ngapain coil sih bro ada coil tap loh nah gak tahu gak tahu nah jadi gini kalau humbucker kan ada namanya coil split apa coil coil split bener dan coil tap ya kalau coil tap itu di single coil iya jadi gini kalau humbucker bener namanya coil split dua coil di split dipisah jadi satu kalau single coil namanya coil tap oke jadi di pickup kan ada lilitan misalkan lilitannya 4.000 tuh kalau misalkan kita aktifin coil tap ya nanti lilitannya nyala cuma 2.000 gitu baru tahu lilitannya dihitung bang gila loh 4.000-2.000 iya berarti kalau misalnya ini nih pasangin coil tap atau coil split kalau ini kalau misalkan ada coil ini ini coil split nih nanti yang nyala cuma 1 tapi kalau buat yang 2 ini nih yang si single coil misalkan ada switch tuh itu namanya coil tap buat motong jumlah lilitannya berarti lebih tipis suaranya tuh lebih kecil iya lebih kecil lebih kecil sama lebih tipis pasti kayak gitu udah tipis ditipisin lagi ya ada yang mau kayak gitu ya itu cuman ini ini mantep ya pokoknya standar volume tone 3-way bridge nya untungnya udah modern jadi ada tele yang bridge nya masih yang vintage yang satu apa ya cuman 3 3 saddle itu buat gua ada susah buat intonasi ya iya susah ini untungnya oke lah ini golden wall gitu sih aman ya ini alder nih katanya bro alder alder rosewood maple neck nice dan ini yang malam hitang pegang ini seri strut strut yoi ini maple oh ini oh neck nya sama sama fingerboard nya fingerboard nya 2 piece ya yoi ini 2 ada maple maple tapi beda beda kayunya yang paling unik adalah ini ini nih ada string 3 nya warna emas lagi patah nih iya ini string 3 nya warna silver ini kan emas iya warna emas wih aksen aksen bener ada aksennya juga boleh juga disini bridge handbucker single-single iya 55 juga normal lah ya semua pada tau ini volume tone tone disini udah seperti biasa serat pada umumnya iya dia kayunya seratnya keliatan ya ini apa sih ini ash ya ini apa sih ini ash ini keliatan ash kukil ya ini sengaja di ini ya memang gak disolidin kayak gini ya iya mungkin ya gua mana tau bukan gitar gua gua cuman jual doang bro cuman kalo mungkin ya kalo misalkan gua berpikir sebagai desainernya memang sengaja mungkin ditunjukin ini biar apa ya ash kan ada ada teksturnya seratnya ada unikan yang gelombang-gelombang gitu jadi mungkin sengaja ditunjukin biar ada ya kesan ash nya itu s-a-s-a bukan a-s-s bukan a-s-s ya s-a-h yang salah ini juga belakangnya ini berapa ya ini ada gua gak tau sih ada keliatan ini ini normal lah ini ini sama kayak start pada umumnya ini oke nah ini coba ini oh ini ini gak bisa juga emang dia emang hambaker full normal nah gini gini sam bang bintang ini kita lagi hype banget di bangbong nih kenapa tuh jadi yang lu pegang ini by the way nih ternyata dua-duanya udah laku oh ini udah laku udah laku ngapain di ini kan kita kan masuk dan keluar tadi kan gua udah kasih tau masuk nih sekarang keluar secepet itu ya secepet lagi oh di bangbong secepet itu ini lagi hype banget ini vena guitars yang gua agak bingung ya ya walaupun gua dagang laku ya gua seneng ya tapi yang gua agak bingung ya lu kan juga bikin pedal juga ya Sam ini buatan Indonesia ini buatan Indonesia dan masih laku ternyata iya kenapa dong iya laku lah hmm seenak itukah Gitar ini pertanyaannya kan gua cuman jual doang ya gua gak tau ya coba icip-icip lah sedikit-sedikit lu rasain kayak gimana oke boleh nih boleh dong ini yang punya gak akan ngomel kan enggak siapa sih? siapa sih yang beli? ini kalo gak salah Cianjur ya oh Cianjur ini orang Cianjur ini Jogja wih ini Jogja ini Cianjur makannya si Sultan bukan? yang beli enggak kita ijin dulu ya Bang Cianjur ini mau dicobain Seng aku nya Bang Cianjur Bang Cianjur minyem ya minyem bentar dong ntar lu kita nyalin dulu oke ini oke ini lu baru nyobain ya baru kesan pertama lu gimana nih ini mungkin saja ya Bang Bintang ya abang-abang yang di Cianjur yang di Jogja yang di Jogja beli kan ini kan gak tau ya ini brand baru banget men ini brand baru? baru banget gue juga makannya heran ya kemarin gue sempet pegang oke yaudah gue coba jual lah tapi hype banget ternyata hype banget udah laku berapa sampai sekarang nih kita bikin video ini? kemarin gue dikirimin 6 udah laku 4 waduh betul cepet banget ini lagi hype banget nih jadi abang di Cianjur mungkin juga gak tau ini rasanya seperti apa oke coba lu kasih sedikit testimoni dong pas lu cobain pertama kali kesannya rasanya strawberry strawberry kan ini item blackberry kan? waduh waduh tadi berapa price pointnya? 3.250.000 3 jutaan ini 3 jutaan ini sekolah sama apa ya? kira-kira sekolah sama apa sih? kira di gitar apa tuh yang sekitar segituan yaa menurut lo seperti gitar-gitar apa mirip-mirip apa gitu ini kayaknya semana ya? kira-kira Sam menurut lo apa sequire classic vibe ya? classic vibe classic vibe yakin lo? kayaknya segituan se..se..se..se.. ya segitulah ya ini kita personal ya disini ya soalnya kenapa gue deh tadi gak mau ngomongin jujur gue udah nyobain dan kenapa alesan gue mau masukin ini ya karena menurut gue cukup layak untuk dijual tapi sekali lagi gue disini pedagang hmm kalau gue bilang bagus kan oh iya orang kan pikir kan ya lo dagang lo bilang bagus kan jadi gue mendingan dengerin kata-kata dari lo menurut lo ini menurut Sam ya dan bisa aja lo salah ya bisa aja lo salah ya iya bisa bisa aja taste kita juga beda sama lo ini cuman ya buat buat gue ini overall enak buat gitar harga berapa 3 3.250.000 ini mirip-mirip kayak classic vibe ya menurut lo ya classic vibe gue gak tau tuh classic vibe berapa deh harganya tapi pengalaman megang tele classic vibe ya kayak gitu lah kurang lebih lah ya iya kurang lebih oke coba lah sekarang mister ini by the way ini yang paling ngerti gitar boleh ampun ampun ini dari rambutnya udah keliatan iya iya kita kan pendek-pendek pendek-pendek rocker-roker kan gini rambutnya ini tuh suaranya tuh di 5 megahertz waduh megahertz wow tau aja gue belum gue colok tapi gue tau nih ini nitannya 2.000-4.000 tuh 1.600 sebelum masehi hahaha lu mega banget deh pake gue gak bisa colok nih ini udah waduh ini treble nya 7 nih kalo di ampli treble nya 7 dia ini pake efek ini pake efek gak pake ampli gak pake ampli iya terus ini ini potensionya 250 250 wah 250 apa tuh hahahaha saya belum siap lah ya hahaha aduh jadi mungkin abang-abang di Cianjur seneng ya yang review Sam ini abang-abang ngerti ah ini cinggul apa gitar gue yang review sih ini ini treble nya nih udah 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 lumayan solid nih udah ya umur 8 tahun lah pas ditebang ini udah udah makasih ABG emang juga ini chat nya nih wah gudah terbang enggak gudah terbang lah buat chat itu apa sih chat kayu biasa jenggara kusen kusen yaudah ini tanpa dicolok pun ini udah bagus jadi buat mas-masan di Jogja mas Cokro ya hahaha udah emang siapa namanya sih hahaha ini buat mas Cokro ini gitar bukan Cokro lu siapa ganti nomor orang mulu bangsa hahaha siapa namanya dia gak ngasih tau soalnya ya kan handphone gue disana mungkin buat buat Pak D Cokro yang di Jogja ini gitar enak saya bukan pecinta strut cuma ini nyaman aja gitu gak yang gede banget gitu kan kalau luar kan gede banget ya kayak ini nyaman sih kalau luar biasa gede kalau Asia agak kecil iya agak kecil gitar gitar oke oke aman sih ini udah ini ada di colok akhir ini kan abang mau liat nyala apa enggak sebelum kirim kan kita pastiin eh ntar nih sense apa tuh nyalakan biasa kalau nyobain gitar kita strider striding striding ah gila kali aduh gomong oke terus calang apa sih aman aman nah buat mas Cokro ini aman ini tuh udah di setting belum sih udah ya kan udah di setting kan udah di setting kan udah kita ntar dulu bang kita tadi oh kita cuma masuk dari mic udah gak apa-apa lah gak apa-apa berarti kita gak gak kerekam ini kesini emang mas Cokro dia emang rasis dia emang dia suka gitu kalau orang Jogja dia suka sebel dia bentar 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 ya bentar ya oh enggak kita harus di ini dulu ya udah gak apa-apa lah kita ayo terus cobain aman ini mas udah udah tanpa harus yah era ini gitar udah vena tuh eh biasa kalau jago kan gak sombong iya masuk akal bener masuk akal gini-gini aja udah buat up tapi kletan kan skillnya kan kletan banget iya ini mantep ini aman sangat dengan harga ini cukup layak oke sekarang gini bang bintang nah gini lo salah satu manusia udah lucu dong yang yang kalau beli gitar lihat merek atau gak sih soalnya gini gue agak bingung jujur walaupun gue dajan gue agak bingung nih ini orang-orang kok bisa-bisanya beli gitar yang mereknya ini merek apaan men lo baru denger kan baru baru hari ini baru lihat baru lihat denger tapi yang pakai huruf V kalau yang pakai F baru lihat emang ada huruf V Vena Vena gue tau emang ada ya gitar Vena gak ada oh Vena kalau Vena gue tau cuma kalau Vena pakai F baru denger sih oke penajan gue gini bisa-bisanya orang beli gitar ini ini online bro online gak pernah nyoba Jogja Cianjur gak pernah nyoba gitar brand baru tapi dia bisa beli kalau lo semaksud orang yang mau beli barang itu lihat brand atau wah kayaknya saya lihat menarik saya beli gitu kalau online sih gue akan memilih yang brand sih cuma kalau untuk beli langsung tanpa ada merk tertentu kalau memang dirasa enak beli sih kalau memang punya uang nah dia masalahnya belum cobain nih bisa-bisanya dia beli berani iya tampan dan berani sih gimana bang menurut lo bang? ya hak-hak setiap orang mungkin berarti memang bang bong cukup dipercaya gitu mungkin ya ya mungkin misalnya ada lah ada orang jual gitar ini tapi gak tau siapa mungkin dia akan takut juga gitu oke nah mungkin reputasi dari yang toko yang jual mungkin oh dia percaya ya sama gitarnya nah jadi karena dia gak tau menurut lo ini jujur ya layak untuk dibeli nih sama abang-abang di Yogyakarta nih apa Mas Jokro mas Jokro ya layak lah layak 3 juta 250 ribu untuk harga segitu ini layak ya kan tadi gue bilang gue tidak bukan pecinta thread cuma kalau untuk megang ini ya sangat-sangat aman dan ini ini threadnya tuh apa namanya gak tajam jadi gini oh iya kan kalau gitar-gitar yang gak bener kan suka dia kayak set disini kebeset gitu kan karena dia tapi ini tuh ini enak bener kalau misalkan di gitar-gitar yang murah yang gak jelas kita main nih main kalau tau buntung itu gitar-gitar apa itu lanjut lanjut ada tapi ya ada ya editor selamatkan saya oke ini untuk masak cukup bagus cukup rap nih presisi gak bang menurut lo oh presisi ya soal presisi ya 3 juta ini nice coba lo hitung bang ngetar terus sam bang bintang paling jago untuk oh iya bener juga dia tau derajat-derajat yang kita tau bang bintang ini berapa derajat bang bintang menurut lo bang bintang 15 juta celsius ini apa sih ngomongin apa sih suhunya suh waktu dipanasin kan waktu di oven kan iya itu gue tau 15 juta doang 15 juta dingin dong berarti fun and hate makin dingin dong emang iya emang iya iya dong berarti emang kameranya salah ini dapet oke bang ya oke ya cuma yang gue sayangkan sih kalau gue pribadi ini kenapa warna hitam oh pengennya matching iya jadi ini warna abu-abu ini biru muda gitu biar-biar makin ngaco aja ijo metallic iya gitu-gitu yang kayak model apa gem jaman dulu tuh iya iya bener pink ijo stabilo gitu pink gitu mungkin ini kalo emang ya gapapa juga sih mungkin emang biar matching sama kabel jacknya ini gak tau kita jadi hitam mungkin mas cokro nya pake baju hitam nanti match ya ya mungkin mas cokro hitam bisa bisa mungkin ini ini si si fena ini bisa bikin warna hijau mungkin ya mungkin di matching sama yang lainnya kan bisa bertiga nih kurang lebih sama nggak mungkin sih bang hah nggak mungkin sih sama gua juga mikir nggak mungkin kayaknya nggak mungkin tuh mas cokro gimana sih anda hahaha jadi aman yang menurut lu bang ya aman aman oke Sam lo belum nyobain stratnya ya belum sekarang kita rolling oke mbak bintang lihat yang apa ini ini sama ya ini mah headstock nya sama ya headstock sama ya oh enggak nih lo liat dari head 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 Oh gak sih? Sadosky? Gak tau sih gue sih Baru liat sih ini emang agak-agak kayak Vendor tapi gak percis 100% ya Yang unik kayaknya sih memang Apa? Kupu ya Nah kalo soal Strat sama gue juga bukan pecinta Strat kan Tapi gue punya Strat satu yang gue pake banget Yang Hex item tuh Oke oke Nah Jadi itu patokan gue enak atau engga Oke Karena Dari dulu orang tau pokoknya yang ngikutin gue udah lama banget gue paling gak suka sama Gitar Strat Tapi kalo misalkan gue oke Ya mas Cokro anda baik-baik saja lah pokoknya Ini udah oke lah Jangan cokro-cokro jadi gue dingetin bintar Cokro Gak tau siapa namanya Mas Jogja aja lah Mas Jogja maaf Jangan cokro-cokro aja Siapa tau nama bapaknya Cokro Hahaha Overall oke lah Oke lah Overall oke Nice ini Layak untuk dibeli berarti Ya layak dong Aman ya Berarti temen-temen yang Mungkin yang sedang menonton juga Apa nih Gitar Vena Gitar Vena Ya itu brand lokal Baru masuk di Bangbong Harganya Rp 3.250.000 Dan menurut Bro Sam Oke lah ya Kita disini gak mau bilang Ini mantep banget ya Mantep banget Ada harga ada kualitas Tapi harga Rp 3.000.000an Cukup oke ya untuk dibeli ya Ya pokoknya mas Jogja Mas Jogja Mas Jogja gak rugi lah Nice Untuk Stratnya lo Ada komentar-komentar lagi Gak aman segini Gak ada Kalau soal warna pick up Gak masalah Ambil ke hitam begini Gimana kita usir aja nih Nah Karena kan ini Itu putih 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 Kenapa di hitam sendiri coba 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 Kabelnya warna apa Kabel apa kepalanya Nah kabelnya warna apa nih Hitam Nah kepalanya Hitam Pick up nya Ya udah matching dong Gak dimasalah Oh berarti kabel ini Mau buat pick up nya doang nih Ya kalo kita pake paletone yang merah Gak boleh Ya pake Ganti kabel yang warna putih Dia buat nyambung bunyi yang ini Jadi gini Pala putih hitam doang Gak ya Jadi mas Cokro Kalo bisa kabelnya warna hitam ya Ya tapi soal itu Oke sekarang bang Bintang Tele ini Iya boleh lah Ini katanya bang Bintang Kalo pake tele Kayak Rose Cantra Wah gila Katanya sih gitu sih Itu bukan katanya Tapi memang bohong Dia Bang ayo dong lo jangan merendam lo dong bang Lo tunjukin Sikil-sikil lo lah Wah Sikil Ini kenapa Yang gue kurang serah sama tele itu Karena ini nih Kotak gitu Jadi kalo Yang umum kan ada Apa sih namanya nih Bebel Apa sih namanya nih Bebel Kontur Jadi kalo Untuk berdiri mungkin aman ya Cuman kalo untuk duduk Kayak ngangkut disini Tete gue nih Gue sih gak masalah ya Gue gak ada masalah Oh ini kan ada Dia kan ada nih kan Emang kayak Plek gitu Kalo emang tele kan emang Soalnya tete bintang kan gitu ya Iya beda beda Memang beda beda Atau mungkin besok-besok Buat Tefana Gitar dibikin versi tele yang ada ini Bebel Jadi biar Iya Belly cup Ini dan ada sini Kalo ini apa Ini sama arm cup Oh iya ini Nah ini yang suka Karena gue kan lebih sering duduk kan Ini kan tele model Ini 60 bro Emang begitu bro Pokoknya Kalo dari gue pribadi Gue gak ada masalah sama Ada Bebel Iya gue juga gak masalah Perasaan deh Kayaknya Mas Cianjur mantep Mas Cianjur kayak beli juga gak matah Mas Cianjur ini siapa Asepsurnanya Gatak 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 Tuan-tuan Mas Cianjur beli Saksanya Kenapa dia yang ini Kalau bukan Memang lebih sering duduk Jadi kayak Kalo dia kan teg nih Lumayan ini kan teg Terus kayak gini Kalo diri mungkin Aman kan Kalo untuk duduk Kayaknya Kalo gue pribadi coba gak Yang Vena Gitar Bikin versi yang ini Ada Ada Belly cup Semangat Oke Siapa tau kan banyak yang juga Yang memakai Gitar Cuma di kamar doang Oh kalo cewek-cewek Kayaknya susah lah kayak gitu Ya mungkin Kayaknya itu dibikin Buat versi cewek mungkin Kita gak pernah tahu Oke Katanya Mas Cianjur Bisa gak review-review Eros-eros gitu Eros mid Eros mid Eros Jika Tidak 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 Nemu aja lagi Nemu aja singkatannya Mungkin kalo temen-temen yang suka Fender Kemahalan Mungkin bisa beli ini Ada alternatif lain Nemu aja lagi loh Singkatan-singkatannya Astaga Iya mungkin ya Fender nanggung Fender mah? Fenda ya? Oke Jadi temen-temen kalo mau beli Fender nanggung Bisa disini ya Tidak boleh ngomong brand Tidak boleh Tidak boleh Tidak 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 Bisa ke Bambung Stok Udah tinggal 2 ekor kalo ga salah Tinggal 2 itu apa? Yang seri apa? Tipe apa? Otele sama Strut juga Ada disana ntar kita ambil deh Apa kita mau ambil deh? Eh jangan deh ntar aja Oke Vena Guitars Kurang lebih kayak gini Aman ya menurut kalian ya? Aman aman Dan ini udah laku ke Jokte dan Ciajur Mas Jokroma Asep ya tadi Oke thank you teman-teman yang sudah menonton video ini Sam thank you ya Udah nge-review secara Bener ya ini ya Tanpa dibuat-buat ya? Gue kalo nge-review selalu serius Oke Bang Mitang Aman bang ya? Aman ini vendornya enak Oke Sam boleh minta tutup ga Sam Acara Bang Bong update nih Sam Dengan doa? Engga dengan Jangan lupa tekan loncengnya teman-teman ya Oh iya udah Jangan lupa subrek Subrek subscribe ya Subscribe channelnya Bang Bong Terus jangan lupa juga buat follow Mas Bintang Follow saya Follow Freddy juga Follow kita semua lah ya Jangan lupa nyalain lonceng notifikasi juga Supaya ga kelewat videonya Bang Bong ya Oke Ya udah itu yang gue tanya Bye bye Thank you ya Alright Bye 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 bye